kita lepas selangnya saja dulu biar biar bisa kelihatan sebelum lanjutkan jangan lupa klik like subscribe dan tinggalkan loncengnya ya guys agar tidak ketinggalan notifikasi video-video aku yang selanjutnya Halo para sahabat-sahabat semua disini saya akan videokan cara melakukan penyetelan angin pada karburator motor Jupiter ZR di depan saya ini langsung saja saya praktekkan bagaimana cara melakukan penyetelan angin kamera saya fokuskan dulu kita lepas selangnya saja dulu biar biar bisa kelihatan ini adalah penampakan volt setelan angin ini motor Jupiter ZR yang ini ini setelan angin setelan angin dan yang ini setelan stasioner atau langsamnya ini saya akan praktekan cara melakukan penyetelan angin pada karburator motor seperti ini ini langsung saja saya praktekkan pertama kita kontak kita on kan dulu sudah sekarang kita starter sekarang kita putar searah 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 darah-darah dulu ini sampai mentok sudah kalau karburasinya mengadap ke sini tapi kalau karburasinya mengadap ke dalam belakang komutarnya cukup kanan itu pertama itu kita pelan-pelan kita keluarkan pelan-pelan kita keluarkan pelan-pelan tapi kita lagi nah itu kita cari langsamnya yang enak biasa kita cari langsamnya yang enak misalnya motor Jupiter ZR itu berada di satu putaran setelah jadi kita putar ke kanan full baru kita keluarkan satu putaran coba kita coba kita putar ke kanan ke kanan full ke kanan full kita tarikkan kita keluarkan satu putaran kita mentok kita keluarkan satu putaran satu setengah atau sekarang lalu kita setel bagian atau langsap yang enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung tetap stabil Nah itulah tadi cara melakukan penyetelan angin pada motor karburator Jupiter jeter tidak hanya untuk karburator Jupiter jeter saja ini berlaku untuk motor-motor yang menggunakan karburator selain vakum beda lagi dengan cara melakukan penyetelan karburator vakum nanti akan saya videokan kalau ada kesempatan lagi Terima kasih karena telah menyaksikan video-video dari saya berjumpa lagi dengan kesempatan video selanjutnya Terima kasih